Dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Ramadan biasanya, mesjid-mesjid apalagi di Indonesia ya, mesjid-mesjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh, kultum subuh atau apalah gitu ya. Biasanya habis ceramah itu, ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sholat berjamah di masjid sampai terbit matahari, sampai terbit matahari, ya sambil berzikir di situ, dia zikir pagi, atau dia dengar pengajian, atau dia baca Quran, atau dia berbicara hal-hal yang mubah, yang positif. Sementara dia lagi nunggu, sampai terbit matahari, lalu dia sholat dua rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kita bisa dapatkan pahala ini. Nah, Ramadan ini sangat tepat. Bagi bapak-bapak yang masih bekerja, ini bisa dipilih hari Sabtu, hari Ahad, pagi. Dan itu antara subuh ke syuruk itu cuma 45 menit. Biasanya 50 menit maksimal. Dan itu hampir standar, seluruh dunia ini memang hampir standar waktu itu. Kurang lebih ya, tempat-tempat yang pernah saya kunjungin, yang lain saya tidak tahu. Tapi kayak Saudi, kayak Indonesia, ini semua syuruknya hampir sama, 45 menit sampai 50 menit saja. Jadi tidak lama. Kadang-kadang kalau ada orang ceramah setengah jam, berarti masih tinggal tersisa 15 menit, 20 menit saja sudah syuruk. Maka langkah baiknya ditunggu. Dan bagi ibu-ibu memang ini tidak berlaku di rumah ya. Banyak orang narik rup, ini tidak bisa memang hadisnya di masjid. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Laki-laki perempuan sama. Jadi kita tidak bisa narik ini di rumah. Dan perempuan boleh ke masjid, bukan tidak boleh. Kata Nabi SAW, Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Jadi boleh saja, itu duduk syuruk sampai syuruk. Nah, di sini khilaf ulama tentang masalah niat. Apakah niatnya sholat syuruk atau niatnya sholat duha? Khilaf di antara ulama masalah itu tentunya. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat syuruk. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat duha. Allahu'alam. Yang jelas, insya Allah salah satunya dipilih, Sudah tidak ada masalah. Banyak orang yang tidak paham bahwasannya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariah itu hanya membangun-bangunan. Hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya, Ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariah. Di antaranya makanan dan minuman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.